Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Jumpa lagi di youtube channelnya Ayurizki Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya Aku mau ngucapin terima kasih Untuk teman-teman semua yang udah klik dan menonton video sederhana aku ya Alhamdulillah Masya Allah aku bisa share lagi aktivitas aku Sebagai seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah sederhana Di desa atau di kampung ya teman-teman Oke teman-teman di video kali ini aku share aktivitas aku Sore hari gitu ya setelah asar Ini tuh aku mau masak-masak gitu untuk makan malam Tapi sebelum itu aku tuh ada nge-refill nugget gitu ya Itu tuh biasanya stok untuk anak aku Itu tuh aku beli yang merek salam Itu juga menurut aku rasanya enak gitu ya teman-teman Dan tadi tuh aku pindahkan gitu ke dalam wadah Dan mohon maaf wadahnya tuh masih random gitu ya Warnanya teman-teman Aku tuh belum punya banyak warna hijau gitu Makanya tuh ada warna merah Terus juga ada pokoknya warna-warni gitulah ya Aku tuh baru punya sedikit Dan lanjut lagi ini tuh aku mau refill gula pasir aku ya teman-teman Jadi stok gula pasir aku tuh udah tinggal sedikit Jadi ini tuh aku mau isi lagi aja ya Dan itu tuh masih ada sisa sedikit Tapi aku pindahkan dulu ke itu tuh ketutupnya gitu ya Disini aku gak cuci ya teman-teman Untuk si tempatnya itu Karena menurut aku ya masih bersih lah ya Mungkin di refill selanjutnya Mau aku cuci gitu Soalnya baru kemarin tuh masih baru aku cuci gitu teman-teman Nah ini tuh untuk yang sisaan gitu Aku pindahkan tuh ke bagian atasnya gitu ya Jadi biar nanti tuh kepake duluan gitu ya Kalau mau ngopi-ngopi atau ngenteh gitu Nah tadi tuh aku kan kemarin belanja gula pasir itu Yang satu kilo ya teman-teman Tadi tuh aku masukin ke dalam toples itu Ternyata masih ada sisa gitu di plastiknya Yaudah itu tuh aku karetin gitu ya Yang kenceng biar gak masuk semut gitu Terus aku masukin lagi ke dalam toples Dan aku simpannya di dalam lemari Doraemon itu aja ya Nah lanjut lagi teman-teman Ini tuh aku abis ngeluarin bahan-bahan dari kulkas Yang bakal aku masak gitu ya Jadi itu tuh ada bawang merah gitu Nanti mau aku pake untuk masak Dan ini tuh aku ada beli Ini tuh aku nyebutnya pindang ya teman-teman Ikan pindang deles gitu Nah di tempat teman-teman disebutnya apa nih Ikan pindang deles ini Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar aku Ini tuh aku beli dua aja Dengan harga berapa ya kemarin tuh Sekitar 12 ribu Apa 11 ribu ya aku tuh lupa Nah tadi itu untuk bagian kepalanya Aku copotin gitu ya Karena aku tuh gak suka Pas suami juga gak suka gitu Percuma lah gak pernah dimakan Jadinya tuh aku copotin Mau aku kasihin aja untuk kucing aku ya Jadi kucing aku tuh selain makan dry food Dia juga suka sama ikan-ikanan gitu ya teman-teman Apalagi ikan pindang Nah ini tuh aku selanjutnya Mau bikin sambal teman-teman Tadi tuh udah aku cuci bersih gitu ya Bahan-bahan persambelannya Ini tuh aku lagi males ngulek ya teman-teman Jadi aku pake chopper aja ya Biar praktis biar cepet lah ya Jadi aku mau bikin sambal terasi gitu teman-teman Tapi digoreng gitu ya Ini tuh sebenernya sambalnya itu tadi Gak mentahan gitu teman-teman Aku tuh ngerebus dulu sebentar Baru aku chopper gitu ya Tapi tadi tuh aku pas mau mencopernya itu gak pake minyak Aku tuh pake air gitu Tapi tadi tuh pas merebusnya aku skip aja ya Gak aku record Nah selanjutnya ini tuh aku mau menggoreng sambalnya ya teman-teman Tadi tuh kan aku pas mencopernya pake air ya Aku gak pake minyak gitu Makanya ini tuh sebelum dikasih minyak Aku biarin dulu suruh susut gitu airnya Baru aku tambahkan minyak ya Tujuannya dikasih minyak itu kan Biar bisa tahan lama ya teman-teman Bisa disimpan untuk beberapa hari gitu Biar aku tuh gak usah nyambal-nyambal dulu gitu ya Kalau udah ada stokan enak Nah ini tuh udah aku kasih minyak ya teman-teman Tadi tuh airnya juga udah susut gitu Nah ini tuh langsung aja aku bumbuin Bumbunya sih seperti biasa ya Aku pake garam Gulanya gula merah Terus ada terasi juga pastinya ya Pake mecin juga biar tambah mantep ya teman-teman Nah singkatnya itu tuh sambalnya udah mateng Warnanya juga udah berubah ya teman-teman Itu tuh karena dari terasi juga Terus udah bener-bener mateng juga ya teman-teman Itu tuh karena masih panas Jadi aku simpan aja dulu di piring Nanti kalau misalkan udah adem Mau aku simpan di wadah tertutup gitu ya teman-teman Insya Allah itu tuh bisa untuk beberapa hari ya Insya Allah lah ya Itu tuh gak bakalan buru-buru basi ya teman-teman Karena tadi tuh aku digoreng pake minyaknya tuh agak banyak gitu Karena kan biar lebih awet aja gitu ya Biar aku tuh gak nyambal-nyambal dulu lah untuk beberapa hari Nah tadi juga aku ada motongin tempe gitu ya teman-teman Itu tuh tempe aku udah beberapa hari di kulkas Aku tuh sempet ciumin gitu takutnya tempenya udah basi gitu ya Tapi ternyata enggak teman-teman masih bagus Alhamdulillah Dan kayaknya si tempenya mau aku goreng biasa aja Jadi aku rendem dulu pake rohiko sama garam gitu Nah ini tuh untuk si pindang delesnya Aku goreng biasa aja ya teman-teman Ini tuh udah enak banget Masya Allah ya Jadi ini tuh yang jualan pindang ini tuh udah langganan gitu teman-teman Jadi biasa jualnya tuh dateng ke rumah gitu loh si ibu-ibunya Pokoknya pindangnya tuh enak banget Sebenernya sih selain digoreng biasa itu dikuah gitu Apa sih dimasak kayak Pokoknya dikasih kuah gitu loh teman-teman Dikasih kunyit, jahe, terus lengkuah sama salam seraih kayak gitu Enak banget teman-teman Berhubung pas suami itu kurang suka ya Kalau dimasak dikasih kuah kayak gitu Jadinya yaudahlah aku mah ngalah aja ya Gimana menurut selera suami Kalau aku sebenernya enak banget ya dikasih kuah kayak gitu tuh Pake nasi anget diaduk-aduk gitu Makannya Masya Allah enak banget Tapi gapapa lah ya ngikutin aja seleranya pak suya Dimakan sama sambal digoreng biasa kayak gini aja Masya Allah udah enak banget Nah oke teman-teman ini tuh aku Sambil nungguin si ikan pindang delesnya mateng Biasalah ya emak-emak disambi-sambi gitu Sambil nyuciin piring ini ada wajan gitu Pokoknya biar di akhir nanti masak itu Gak terlalu numpuk ya teman-teman Oh ya tadi tuh aku ngasih terigu gitu sedikit ya teman-teman Sebelum aku nyemplungin si pindangnya itu Soalnya biar gak heboh lah ya Tau sendiri lah teman-teman ya Kalau goreng ayam, goreng pindang itu pasti heboh ya Muncrat-muncrat gitu Tapi setelah tau triknya Dikasih sedikit terigu itu gak terlalu yang heboh banget lah ya Tapi tetep ya teman-teman Aku mah wajib ditutup soalnya Ngeri-ngeri sedep lah ya Takut gitu kena cipratan minyak panas Soalnya trauma lah ya udah pernah Tapi gapapa sih ya Emak-emak tetep strong Dan pokoknya udah kuat lah Udah kebal lah ya Nah teman-teman bunda mams Lagi pada ngapain nih Pas nonton video aku kali ini Adakah yang sama lagi masak-masak nih Atau lagi aktivitas lain Atau mungkin lagi santai-santai nih Lagi rebahan aja Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar Nah itu tadi singkatnya Aku goreng ikan pindang Delesnya itu udah matang ya teman-teman Ini selanjutnya di wajan yang berbeda ya teman-teman Karena kan amis gitu ya Kalau misalkan minyak bekas goreng pindang kayak gitu Jadinya tuh ini meminyak bersih ya teman-teman Untuk goreng tempe Nah sambil aku masak aku mau sapa-sapa nih sama teman-teman bunda mams semuanya Hai apa kabarnya teman-teman bunda mams dimanapun berada Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya Yang senang sakit aku doakan semoga cepat sembuh Semoga dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala jalan urusannya Semoga kita semua selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Amin ya robbal alamin Oh ya teman-teman itu tuh ada tumis kacang panjang Dicampur sama daun melinjo Masya Allah itu tuh masakan mamah ya atau ibu aku Jadi itu tuh aku tuh pengen dimasakin gitu loh teman-teman Sebenernya bahan-bahannya dari aku Cuman yang masak itu mamah ya Pokoknya Masya Allah itu tuh enak banget lah Masakan ibu mah gak pernah gagal ya teman-teman Pokoknya yang tinggalnya masih berdekatan sama orang tua Masya Allah Tabaraka Allah harus selalu disyukuri ya teman-teman Nah singkatnya ini aku udah selesai masaknya ya teman-teman Jadi ada 4 menu Alhamdulillah Masya Allah Tabaraka Allah jangan lupa bersyukur Nah kalau gitu aku juga mau sekalian closing nih Sebelum closing aku mau ngucapin terima kasih Untuk teman-teman semua yang selalu hadir Yang menonton tapi gak pernah komen juga gak apa-apa ya Pokoknya aku doakan semoga segala kebaikan teman-teman semua Dibalas dengan balasan sebaik-baiknya oleh Allah Amin Terima kasih yang sudah menonton video aku kali ini Sampai detik-detik terakhir Insya Allah kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax